Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para Kepowers. Selamat datang di channel kalian harus tahu. Berbagai informasi akan disampaikan secara singkat padat dan jelas. Oke langsung saja kita ke informasinya. Sungai Are telah menghanyutkan satu warga Indonesia, yaitu anak dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sungai Are merupakan sungai yang paling ramai di negara Swiss. Pada musim panas banyak pengunjung yang datang, baik pengunjung berasal dari penduduk lokal maupun turis negara lain. Berikut tujuh fakta dibalik keindahan Sungai Are Swiss. Nomor 1 Sungai ini diketahui merupakan sungai terpanjang yang ada di Swiss. Sungai tersebut memiliki panjang dan 288 km. Rute yang dilalui Sungai Are melewati banyak desa dan kota, dan memiliki rute yang berkelok-kelok yang cukup mengesankan. Nomor 2 Mengutip dari situs web kota Bern, berenang di Sungai Are direkomendasikan hanya untuk perenang yang berpengalaman. Oleh karenanya, para pengunjung Sungai Are harus bisa memperhitungkan kemungkinan risiko sebelum menikmati sungai tersebut. Pasalnya, pada 2018 lalu, sebanyak 16 orang kehilangan nyawa akibat tenggelam di sejumlah sungai termasuk di Sungai Are. Nomor 3 Swiss pemecah rekor arung jeram, salah satu olahraga air yang populer yaitu arung jeram, di mana pada tahun 2012 perlombaan arung jeram di Sungai Are berhasil mengumpulkan 1.368 orang peserta. Mereka menggunakan perahu karet dan melintasi kitchen sampai chores. Tentu jumlah peserta ini berkali-kali lipat lebih banyak daripada sebelumnya dan memecahkan rekor dunia karena jumlah pesertanya yang mencapai ribuan. Nomor 4 Kualitas air sangat bagus. Sungai Are memiliki kualitas air yang sangat baik bahkan ini sudah dikonfirmasi oleh sampel air. Sungai Are yang dalam kategori kualitas sangat baik. Pada tahun 2016, wisatawan bisa meminum air di lebih dari 100 sumur di kota Tuwaben yang merupakan sumber air minum segar. Itu dia 4 fakta menarik Sungai Are di Swiss yang kalian harus tahu. Terima kasih sudah mampir di channel Kalian Harus Tau. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Setiap ilmu yang kalian dapat menjadi penyelamat di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.